Oke, jadi hari ini aku mau review singkat rangkaian mesin untuk mengolah bambu. Nah, untuk mesin yang pertama yaitu mesin pembelah bambu. Mesin ini dapat membelah bambu dengan berbagai bagian. Untuk yang pertama menjadi 8 bagian, menjadi 10 bagian, 12 bagian, dan 14 bagian. Nah, untuk mesin ini sendiri menggunakan penggerak yaitu dinamo sebesar 2 HP. Nah, setelah bambu itu dibelah maka dapat dimanfaatkan atau dibuat menjadi tusuk sate. Nah, untuk membuat tusuk sate kita perlu mesin juga nih. Ayo kita lihat. Nah, ini adalah mesin untuk membuat tusuk sate. Yang pertama, terdapat pisau. Jadi, bambu yang sudah dibelah tadi, dibuat potong-potong sesuai dengan ukuran tusuk sate. Lalu dibelah menjadi pipih. Seperti ini, pisaunya. Lalu, setelah dibuat pipih, lalu dibentuk menjadi beberapa bagian tusuk sate. Yaitu ada berapa nih? Satu, dua, tiga, dan empat. Lalu, setelah dibuat menjadi beberapa bagian tusuk sate, lalu dihaluskan. Dihaluskan menggunakan pisau ini. Nah, bisa dilihat di sini terdapat empat lubang untuk membentuk tusuk sate. Oke, kenapa diberi empat lubang? Karena jika satu lubang saja, maka jika dipakai secara terus-menerus, maka lubang yang pertama ini akan aus. Jadi, maka disediakan cadangan tiga lubang untuk dibuat pada mesinnya. Oke, selanjutnya di sini juga ada mesin untuk membelah rotan. Nah, selain bambu tadi, di sini khusus untuk mesin membelah rotan. Rotan seperti ini bisa dibelah menjadi beberapa bagian atau menjadi lembaran tipis. Nah, seperti ini. Ini adalah rotannya dan ini setelah dibelahnya. Nah, ini sangat tipis dan lentur. Nah, sangat cocok untuk membuat anyaman rotan. Nah, mesin pembelah rotan ini menggunakan penggerak sebesar tiga HP. Dan juga dilengkapi dengan pisau, tiga buah pisau. Nah, tiga pisau ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Dengan bagian yaitu sembilan potongan. Seperti ini. Oke. Nah, itu saja videonya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Dan jangan lupa lihat video-video lainnya. Thank you. Bye. 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 Terima kasih.